jumpa lagi dengan saya di DGS Oficial pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang sejarah singkat kanon kitab suci pada poin pertama kita sudah membahas sedikitnya tentang bagaimana kitab suci dikanon oleh gereja nah ada daftar-daftar kitab-kitab yang diterima oleh Paus Damasus pertama dalam kuasa Infallible tidak dapat salah untuk dimasukkan ke dalam kanon kitab suci kitab-kitab suci itu antara lain adalah Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Injil Yohanes kisah para rasul surat kepada jemaat di Roma surat Paulus Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua Surat Paulus kepada jemaat di Galatia Surat Paulus kepada jemaat di Ephesus Surat Paulus kepada jemaat di Filipi Surat Paulus kepada jemaat di Kolose Surat Paulus kepada jemaat di Thessalonica yang pertama dan surat Paulus kepada jemaah di Thessalonica yang kedua. Kemudian surat Rasul Paulus kepada Timotius, kemudian surat Paulus yang kedua kepada Timotius, surat Paulus kepada Titus, surat Paulus kepada Filemon, surat kepada orang Ibrani, surat Petrus yang pertama, dan surat Petrus yang kedua, surat Yaakobus, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, surat Iyudas, dan wahyu kepada Yohanes. Sementara itu seperti yang saya katakan di bagian pertama, bahwa ada kitab-kitab yang ditolak oleh Paus Damasus pertama dalam kuasa tidak dapat salah untuk tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci. Misalnya, ada Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Masa Kanak-Kanak Yesus menurut Thomas, Injil Masa Kanak-Kanak Yesus menurut Yaakobus, Injil Petrus, Injil Bartolomeus, Injil Nicodemus, Injil Nazorean, Injil Kaum Ebionit, Injil Filipus, Injil Ibrani, Injil Andeas, Injil Apeles, Injil Barnabas, Injil Basilides, Injil Eva, Injil Fayum, Injil Yaakobus kecil, Injil Judas Iskariot, Injil Marsion, Injil Maria, Injil Matthias, Injil Tadeus, Injil 12, Injil Hidup, Injil Kesempurnaan, Injil Kebenaran, Injil Orang-Orang Mesir, Injil Petrus, Dan Kedua Belas Rasul, Kisah Andeas, Kisah Yahweh Yohanes, Kisah Thomas, Kisah Paulus, Dialog Sang Penyelamat, Peribahasa Yesus, Ajaran Yesus Kristus, Ajaran 12 Rasul, Rahasia Dari Yohanes, Konstitusi Kerasulan, Keturunan Maria, Pertanyaan Dari Maria, Apokrifa Yaakobus, Apokrifa Yohanes, Khotbah Petrus, Surat Abgar, Surat Abarnabas, Surat Clemens, Surat Clemens kepada Jemaat di Korintus yang pertama, Surat Clemens kepada Jemaat di Korintus yang kedua, Surat Clemens untuk kegadisan, Surat Clemens kepada Yaakobus, Surat Ignatius, Surat Paulus kepada Jemaat di Laodekia dan Alexandria, Wahyu kepada Paulus, Wahyu kepada Yaakobus yang pertama, Wahyu kepada Yaakobus yang kedua, Wahyu kepada Petrus. Itu adalah nama-nama kitab yang ditolak, yang keabsahannya atau kebenarannya diragukan, atau tidak ditulis oleh saksi mata atau orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Kitab-kitab tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan tradisi suci dan magisterium gereja. Dengan infalibilitas paus, maka kitab-kitab tersebut dinyatakan sebagai sesat, dan tidak layak untuk dibaca oleh umat Kristen gereja perdana. Menariknya bahwa orang-orang Kristen non-Katolik tidak menolak dan mempertanyakan otoritas, dan karya dari paus Santo Damascus pertama ini. Dengan kata lain, banyak orang menerima bahwa paus Santo Damascus pertama adalah tidak dapat salah dalam menentukan kitab-kitab dalam kanon kitab suci. Dasar magisterium gereja katolik terhadap kesalahan adalah tertulis dalam katekismus gereja katolik, terutama artikel 891. Di sana dikatakan demikian. Ciri tidak dapat sesat itu ada pada imam agung di Roma, kepala dewan para uskub, berdasarkan tugas beliau, bila selaku gembala dan guru tertinggi, segenap umat beriman, yang meneguhkan saudara-saudara beliau dalam iman, menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan, dengan tindakan definitif. Sifat tidak dapat sesat yang dijanjikan kepada gereja, ada pula pada badan para uskub, bila melaksanakan wewenang tertinggi untuk mengajar bersama dengan pengganti Petrus. Terutama dalam konsilik ekumenis, apabila gereja melalui wewenang mengajar tertingginya, menyampaikan sesuatu untuk diimani sebagai mana diwayukan oleh Allah. Dan sebagai ajaran Kristus, maka umat beriman harus menerima ketetapan-ketetapan itu dengan ketatan iman. Invalibilitas ini sama luasnya seperti warisan wahyu ilahi. Sebagai mana dalam katekismus gereja katolik 891, kebal salah dari magisterium para gembala mencakup segala unsur ajaran. Juga ajaran kesusilaan yang mutlak perlu untuk mempertahankan, menjelaskan dan melaksanakan kebenaran-kebenaran iman yang menyelamatkan. Sebagai mana ditulis dalam katekismus gereja katolik 2051. Maka, kita dapat berkata bahwa tidak ada kitab suci tanpa gereja. Dari penjelasan di atas, kita dapat berkata bahwa gereja katoliklah yang menetapkan kitab suci mana yang harus masuk dalam kanon. Gereja katoliklah yang mengadakan kitab suci yang sekarang kita gunakan. Dengan demikian, bagi mereka yang menyangkal tradisi suci, kuasa mengajar dan kepemimpinan paus atau magisterium gereja, dan cuma percaya pada pewahyuan, selalu mempertanyakan keabsahan kitab suci. Ini yang harus kita sadari bahwa kita menyebut Inji Lukas, Markus, dan lain-lain bukan berarti bahwa kitab suci sungguh ditulis oleh mereka. Kepercayaan ini berdasarkan pada tradisi gereja. Karena itu, isi kitab suci sendiri merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan mereka yang menjadi saksi, bukan hanya sebagai rasul, tetapi sebagai murid dari para rasul seperti Lukas dan Markus. Kedua penulis ini bukanlah tergabung dalam kelompok 12 rasul, melainkan mereka adalah murid dari rasul Petrus dan juga Paulus. Dalam katekismus gereja katolik 136 dikatakan, Allah adalah penyebab kitab suci, ia mengilhami pengarang-pengarang manusia, ia bekerja dalam mereka dan melalui mereka. Dengan demikian, ia menjamin bahwa buku-buku mereka mengajarkan kebenaran keselamatan tanpa kekeliruan. Dalam katekismus gereja katolik 136. Karena itu, perjuangan untuk memasukkan sebuah kitab atau surat dalam kitab suci sungguh memakan waktu dan pertimbangan yang matang dari sisi pewahyuan dan isinya yang mendukung perkembangan iman umat, seperti misalnya kitab wahyu. Kitab ini awalnya tidak diterima oleh umat Kristen perdana, tapi hanya karena keputusan dari Paus Roma yang tidak dapat salah yang mempertimbangkan bahwa isi kitab ini dapat membantu umat dalam mengenal dan mengimani Allah. Maka akhirnya kitab wahyu termaktub dalam kitab suci seperti sekarang ini. Maka kuasa Paus untuk menentukan ini berdasarkan pada Matius 28 ayat 20. Ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan lihatlah aku akan menyertai sampai akhir jaman. Menjadi sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu yang diperbuat oleh para rasul dan para bapak gereja perdana tidak tertulis dalam kitab suci. Kitab suci sendiri mengakuinya dalam Yohanes 21 ayat 25. Dikatakan di sana masih ada banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Karena itu mereka yang percaya bahwa kebenaran hanya terdapat dalam kitab suci membuat sebuah kontradiksi besar dalam hidup mereka. Mengapa ketika mereka menerima pewahyuan lewat pemimpin gereja sebagai kebenaran, bukankah apa yang diwehyukan kemudian tidak tertulis dalam kitab suci? Mengapa mereka harus mengakuinya? Gereja Katolik telah melihat kemungkinan bahwa Allah akan terus bekerja dalam setiap generasi sampai akhir jaman. Karena itu kebenaran dalam kitab suci tak pernah disangkal, tetapi pewahyuan atau apa yang dilestarikan dalam tradisi gereja juga dipercaya datang dari Allah. Karena itu dibalik segala kelemahan dan kekurangan gereja, terutama lewat pemimpin-pemimpinnya, kita tidak bisa membuatnya menjadi alasan untuk meninggalkan gereja Katolik, apalagi untuk membencinya. Gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas dasar Rasul Petrus, sebagaimana dikatakan dalam Matius 16 ayat 18. Sebagai lambang kesatuan para Rasul yang lain. Para Rasul yang lain seperti Yaakobus, Matius, Tadeus, dan lain-lain, bahkan murid kesayangan Yesus, Yohanes, tak pernah mendirikan sebuah gereja baru karena kuasa yang diberikan kepada mereka. Walaupun berbeda pendapat atas banyak hal, tapi mereka tetap percaya kepada Petrus sebagai pemimpin resmi mereka yang diangkat sendiri oleh Yesus. Bahkan, di zaman Paulus, yang mendapat pewahyuan luar biasa dari Yesus, bahkan disebut Rasul bagi bangsa-bangsa lain pun, tetap mengakui Petrus sebagai pemimpinnya karena hak yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus sendiri secara khusus. Maka, pertanyaan untuk kita renungkan adalah, kalau Yesus, kalau Petrus dan para Rasul yang lain tidak pernah mendirikan atau membagi gereja menjadi bagian-bagian yang terpisah satu sama lain, sekalipun banyak terjadi salah paham, baik pada level teologis, maupun praktis hidup terus terjadi, lalu mengapa kita manusia sekarang harus membaginya karena merasakan bahwa keinginan kita tidak terakomodir dalam gereja Katolik, lalu kita mendirikan gereja baru. Apa arti dari doa Yesus, semoga mereka bersatu untuk dewasa ini? Kalau Yesus mempersatukan, maka Iblislah yang selalu mencerai-beraikan kita lewat nafsu dan keinginan kita yang tidak bisa kita kontrol. Sadarlah akan itu dan renungkanlah dan kembalilah kepada gereja yang telah didirikan oleh Yesus Kristus dan yang telah mengkanon Kitab Suci. Demikianlah sesi kedua tentang sejarah singkat dari pembahasan sejarah singkat kanon Kitab Suci pada bagian kedua ini. Sampai jumpa pada bagian ketiga tentang Injil-Injil yang tidak dimasukkan ke dalam kanon tadi dan kita wajib mengetahui sebagian kecil dari isi kitab-kitab itu dan mengapa bertentangan dengan kitab-kitab yang telah dikanon oleh Paus ke-37, Paus Damasus I. Demikianlah pembahasan kita dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat menikmati. Terima kasih.